Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arief dari Forum News Network Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima dan berhujung pada penundaan pemilu benar-benar menunjukkan ada yang salah dalam pengelolaan negara ini ada yang negara ini dalam kondisi sakit berat, sakit parah lebih mengakitkan lagi itu adalah sikap dari Mahkamah Agung yang membela ponis keblinger dari Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Tengku Oyong padahal DPP-PDIP itu sudah mendesak agar dilakukan investigasi bahkan ahli hukum tata negara sekelas Cimli Asidik yang juga pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim tersebut itu layak dipecat lebih mengakitkan lagi Menko Polhuka Mahfud MD menyentuhkan agar KPU melawan putusan itu habis-habisan dan mendorong rakyat melakukan perlawanan secara masif ada apa dengan bangsa dan negara ini? wajar kalau sampai Presiden RI ke-6 atau sebenarnya tepatnya ke-7 ya Susilo Mbomong Yudhoyono itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya tengah terjadi? what's really going on? kata dia dengan maskul sambil mengingatkan agar jangan bermain api karena itu bisa terbakar nantinya semua kekacauan ini harusnya tidak boleh terjadi dalam negara demokrasi yang tak tazas dan menjunjung tinggi hukum hakim dalam sebuah konsep negara demokratis itu kekuasanya mutlak ya tidak boleh ada campur tangan dari manapun dan dari siapapun apalagi dari eksekutif ini hakim ini kan disebutnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ada pemisahan yang jelas dan tegas yang dikenal sebagai trias politika yakni eksekutif, legislatif, dan judikatif ini tidak boleh saling mengontrol justru mereka ini jadi mitra ada azaz dalam hukum yang disebut dengan res judikata proviratate habitur putusan hakim itu harus dianggap benar dengan azaz tersebut pernyataan juru bicara mahkamah agung Suharto yang membela keputusan majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat secara non-normatif itu benar hakim tidak bisa dipersalahkan secara kedinasan terkait produk putusannya karena putusan dianggap benar itu kata Suharto yang juga seorang hakim agung saya yakin figur sekelas Prof. Jim Lee sebagai profesor atau guru besar hukum tata negara di Universitas Indonesia ini sangat paham dengan azaz itu begitu juga dengan Mahfud MD yang juga guru besar hukum tata negara publik tidak boleh campur tangan putusan hakim apalagi seorang anggota kabinet seperti Mahfud MD namun dengan putusan hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat semua ahli hukum yang paham ya ada yang salah ada yang kebablasan bahkan Prof. Yuslil Isra Mahendra juga menyatakan ini keputusan itu keliru ada yang ngawur dari keputusan itu bagaimana mungkin seorang hakim itu tidak mengetahui kewenangannya hakim pengadilan tingkat pertama menyidangkan perkara perdata tetapi keputusannya menunda pemilu bagaimana logika hukumnya sengketa verifikasi parpol itu adalah menjadi kewenangan dari bawah seluruh badan pengawas pemilu ini sebagai mana pernah terjadi pada partai umat yang semula tidak lolos verifikasi faktual sementara bila dibawa ke pengadilan maka itu wilayah pengadilan tata usaha negara dan nantinya kelak itu bila berkaitan dengan sengketa hasil pemilu maka itu jadi kewenangan Mahkamah Konstitusi semua itu masuk dalam wilayah hukum publik bukan perdata yang bersifat privat sementara bila berkaitan dengan pelanggaran etika penyelenggara pemilu maka menjadi kewenangan dari DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan pemahaman semacam itu figur sekelas Jimli Asidiki mengaku harus bersuara terpaksa harus bersuara keras mendesak majlis hakimnya dipecat bikin malu karena hal yang elementer saja tidak paham Jimli pasti paham bahwa keputusan hakim seharusnya tidak boleh diintervensi dikomentari saja tidak boleh seharusnya ya tapi ini sudah keterlaluan hakim perdata campur tangan soal pemilu tidak pantas hakim tidak bisa membedakan hukum perdata dan hukum publik tegas Jimli begitu juga halnya dengan Pak Mahfud MD Pak Mahfud MD seperti Jimli pasti juga paham tidak boleh campur tangan keputusan majlis hakim apalagi posisinya ini sebagai seorang menko pol hukam ini jabatan dieksekutif tapi dia tampaknya terpaksa melanggar tabu besar itu karena apa yang dilakukan oleh majlis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat itu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tapi juga bertentangan dengan konstitusi yang telah menetapkan pemilu setiap 5 tahun sekali menurut Mahfud MD secara hukum kasus ini sesungguhnya mudah dilawan tetapi dia mengingatkan munculnya kontroversi atau kegaduhan ini yang bakal timbul akibat keputusan itu dia harus mengantisipasi soal itu kalau Anda cukup intens mengikuti pemikiran dan ucapan Pak Mahfud MD atau pernyataan-pernyataan di media maupun di media sosialnya Anda pasti bisa menduga-duga apa maksud dibalik ucapan Mahfud MD itu saya melihat Pak Mahfud MD ini selama ini telah berperang menjadi semacam pistol blower atau peniup fluid bahkan juga semacam deep throats kalau Anda mengikuti skandal Watergate yang berujung pada jatuhnya Presiden Richard Nixon di Amerika Serikat pada dekade 1970-an sebagai orang dalam dan posisinya yang tinggi dia banyak mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan sebutlah perannya yang menonjol ini dalam mendorong terbongkarnya kasus mantan kepala divisi propam Polri Verdi Sambo pada waktu itu kan dia mengingatkan agar Verdi Sambo itu segera dinonaktifkan dia menggunakan pada waktu itu katanya banyak desakan agar Verdi Sambo segera dinonaktifkan dan Pak Mahfud MD mengingatkan Pak Polri jangan sampai gara-gara seekor tikus lumbung padinya maksudnya Mabes Polri ikut terbakar maksudnya jangan dilindungi Verdi Sambo pernyataan pada waktu itu ketika orang atau opini publik masih bingung karena munculnya rekayasa skenario rekayasa dari Verdi Sambo atau yang tebak-menebak di rumahnya Pak Mahfud MD juga kemudian menyebutnya setelah Verdi Sambo akhirnya dinonaktifkan bahwa dia ini ada kerajaan di Mabes Polri atau Mabes di dalam Mabes dan Verdi Sambo itu punya kerajaan sendiri di Mabes Polri ada seorang bintang tiga pun bahkan seorang bintang tiga pun takut katanya saking berkuasanya Verdi Sambo di Mabes Polri dan menjelang vonis kemarin Pak Mahfud MD juga kembali membongkar adanya gerilya bawah tanah seorang jenderal yang menginginkan agar Verdi Sambo itu tidak dihukum dengan huruf tetapi dihukum dengan angka ini maksudnya tidak dihukum mati atau dihukum seumur hidup tapi cukup dihukum 20 tahun penjara kalau Anda buka file lagi pada satu kesempatan Pak Mahfud MD itu juga menyatakan bahwa masalah penegakan hukum di Indonesia itu sangat berat karena mafianya di mana-mana nah sekarang ini kalau kita perhatikan Pak Mahfud MD itu juga secara halus bahkan mungkin tidak terlalu halus ya memberi semacam clue semacam petunjuk ada permainan besar dibalik keputusan Majelis Hakim yang memutuskan menunda pemilu ini karena gugatan dari Partai Prima ini saya amati dari unggahan di Instagramnya Pak Mahfud MD ya pertama dia minta Komisi Pemilihan Umum itu melakukan perlawanan habis-habisan di jalur hukum mulai dari banding sampai kasasi walaupun ini tak lazim diucapkan oleh seorang menkupul hukum tapi memang sifatnya normatif memang jalur yang tersedia kalau ada keputusan Hakim yang kita tidak puas kita bisa mengajukan ke pengadilan tingkat berikutnya pengadilan banding dan kemudian kasasi dan nanti ada upaya terakhir yang disebut peninjauan kembali memang itu jalur yang tersedia tapi coba perhatikan lagi ya kalau Anda mencermati unggahan di Instagramnya Pak Mahfud menyatakan putusan ini tidak bisa dieksekusi dan kalau dieksekusi dia mendorong rakyat melakukan perlawanan secara masif kedua Mahfud MD menyatakan bahwa keputusan itu bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi yang mengatur pemilu 5 tahun sekali jadi pemilu itu tidak boleh ditunda mari kita fokus pada 2 hal tadi pertama tidak bisa dieksekusi dan kalau dieksekusi rakyat harus melakukan perlawanan secara masif Pak Mahfud MD menggunakan kalimat begini rakyat bisa menolak secara masif jika akan dieksekusi yang menolak itu melawankan sama kalau menolak ini mungkin sifatnya lebih pasif tapi ini berupa pembangkangan pembangkangan secara masif tapi saya gunakan kalimat perlawanan ini lebih berdaya dari kalimat ini Mahfud MD mengingatkan kita bahwa hal-hal yang tidak masuk akal seperti dilakukan oleh majlis hakim di pengadilan negeri Jakarta Pusat bisa saja terjadi pada majlis tingkat banding dan bahkan kasasi di mahkamah agung ingat pernyataannya soal mafia hukum di mana-mana tadi ya dan ini benar karena kita tahu juga sekarang ini kan ada dua hakim agung itu yang ditangkap oleh KPK karena menerima suap jadi ya penyataan Pak Mahfud MD ini gak salah gitu kalau itu yang terjadi artinya pemilu tetap ditunda atas nama hukum yang telah berkekuatan tetap maka rakyat harus melawan secara masif itu jalan keluar yang disarankan oleh Pak Mahfud MD kedua Pak Mahfud MD mengingatkan bahwa penundaan pemilu itu bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi padahal kan ini Pak Mahfud sangat tahu belakang bahwa banyak koleganya di kabinet dan bahkan Pak Jokowi sendiri itu sebenarnya menghendaki penundaan pemilu kita tentu masih ingat ada trio Air Langga, Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Juki Prihasan yang pada bulan Februari 2022 menyuarakan perlunya ditunda pemilu begitu juga kemudian ini disusul dengan pernyataan dari Pak Mahfud MD Pak Luhut Binsar Panjaitan Menko Marinvest ini orang kepercayaan tangan kanan di Pak Jokowi yang mengaku dia punya data, big data 110 juta orang Indonesia itu menginginkan penundaan pemilu dan juga gerilya yang dilakukan oleh Menteri Investasi Bahlela Dalia di luar itu banyak orang dekat Pak Jokowi juga melakukan gerilya-gerilya ke daerah-daerah ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan soal penundaan pemilu ini Presiden Jokowi juga selalu menggunakan retorika bahwa dia taat konstitusi tapi atas negara demokrasi dia tidak bisa mencegah orang atau tokoh yang menyuarakan perpanjangan masa jabatannya jadi peringatan Pak Mahfud MD ini harus dianggap serius dia tahu ada persekongkolang di belakang layar namun dia tentu saja tidak bisa melawan secara terbuka karena dia bagian juga dari kekuasaan itu karena itulah dia kemudian membangun awareness publik publik supaya paham dan bersiap melakukan perlawanan bila itu terjadi pada hari serasa lalu dalam sebuah forum cangkrukan di Surabaya Pak Mahfud MD itu sebagai Menko Polungkam sudah menggaransi pemilu itu tidak akan ditunda dan tidak ada perpanjangan masa jabatan ini masa jabatan presiden maksudnya ya Mahkamah Konstitusi juga kan sudah memutuskan untuk menolak gugatan perpanjangan masa jabatan dari dua periode menjadi tiga periode anehnya gugatan itu dilakukan oleh seorang guru honorer asal Riau apa rusaknya seorang guru honorer dengan masa jabatan seorang presiden khususnya presiden Jokowi ya ini kalau soal masa jabatan tiga periode itu kan lebih baik fokus dia bagaimana memperjuangkan nasibnya untuk menjadi pegawai negeri tetap gitu ya daripada dia yang menggugat masa perpanjangan masa jabatan presiden ini biayanya gak kecil loh melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi itu itu juga saya kira salah satu keanehan dalam negara kita jadi tidak berlebihan bila banyak yang menilai keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu adalah bagian dari skenario besar penundaan pemilu ini banyak sekali yang menyatakan itu bahkan ada yang menduga ini ada kepentingan asing di belakangnya dan macam-macam mereka ini para pengusung perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu itu menggunakan tampak sekali menggunakan berbagai cara dan semua lubang sesempit apapun akan dimanfaatkan selama tujuan mereka tercapai mereka merasa yakin dengan kekuatan di tangan mereka dan kekuatan modal yang membekapnya itu semua bisa dilakukan atau faktanya mereka telah berhasil menunda pilkada dan menempatkan 272 pejabat kepala daerah ini mulai dari gubernur sampai bupati dan wali kota ini kan salah satu bentuk kudeta konstitusi secara merangkak dimulai dari kepala daerah dan pada ujungnya nanti adalah penunjukan atau perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu pintu amandemen di MPR memang betul sudah ditutup oleh partai-partai politik pintu di mahkamah konstitusi untuk perpanjangan masa jabatan juga sudah ditutup dan kini mereka menggunakan celah jalur hukum yang sangat tidak masuk akal yakni sengketa perdata ini kalau tahu ini nanti juga gagal karena ada perlawanan secara masif tapi jangan dianggap bahwa mereka akan berhenti sampai di situ ya segala macam cara akan dilakukan mulai dari yang legal sampai tidak legal yang penting tujuannya tercapai ini masih ada waktu sekarang ini proses pendaftaran presiden kan sampai bulan Oktober jadi ini masih bulan Maret mereka masih punya waktu yang cukup panjang untuk bergerilya dan berjuang menunda pemilu jadi jangan lengah dan ingat pesan dari Pak Mahfud MD ya bila dipaksakan dieksekusi penundaan pemilu itu harus dilakukan perlawanan secara masif saya Hasbun Arief sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.